Pemirsa untuk mengetahui perkembangan informasi tertangkapnya artis Jennifer Dunn, kita bergabung bersama rekan kami, Feby Artito, di Polda Metro Jaya. Feby, apa informasi terbaru? Ya, Feby. Ya, baik David dan juga Yuvie, memang hingga saat ini terkait dengan penangkapan artis Jennifer Dunn terkait kasus narkotika. Saat ini Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya masih belum bisa menetapkan langkah kedepannya apakah Jennifer Dunn ini akan direhabilitasi atau langsung dimasukkan ke penjara begitu. Karena memang saat ini masih dalam proses pendalaman kasus terkait dengan penangkapan Jennifer Dunn pada tanggal 31 Desember 2017 lalu. Dan seperti diketahui juga, atau maksudnya untuk diketahui juga bahwa Jennifer Dunn ini bukan kali pertama ditangkap terkait kasus narkotika. Sebelumnya juga Jennifer Dunn pernah tersandung kasus yang sama pada tahun 2005 dan juga 2009. Yang artinya ini sudah merupakan kali ketiga Jennifer Dunn tersandung kasus narkotika. Dan hingga saat ini masih dalam penanganan atau juga penyelidikan lebih lanjut begitu terkait kasus ini. Karena memang ada DPO yang masih belum ditangkap. Ada tiga DPO yang saat ini masih belum ditangkap terkait kasus ini. Dan hingga saat ini masih baru ada dua tersangka yang ditetapkan yakni FS dan juga Jennifer Dunn. Dimana pada tanggal 31 Desember 2017 lalu, Direkturat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap dua tersangka yakni FS dan juga Jennifer Dunn. Di dua TKP yakni di TKP pertama pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di rumah dari tersangka berinisial FS di bilangan Jakarta Selatan. Dan pejatan Jakarta Selatan ketika itu memang FS sempat melakukan perlawanan dan juga pihak Polda Metro Jaya kemudian berhasil menangkap dan ditemukan barang bukti sebesar 0,6 gram amfetamin atau sabu. Lalu dari keterangan FS juga diselidiki lebih lanjut bahwa pemesan dari sabu tersebut adalah Jennifer Dunn. Lalu pasca dilakukan penyelidikan tersebut akhirnya Direkturat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya melakukan pengledahan ke tempat kejadian perkara kedua yakni di tempat atau rumah dari Jennifer Dunn di bilangan Mampang, Jakarta Selatan. Dan dari hasil penyelidikan di rumah Jennifer Dunn, polisi berhasil menangkap Jennifer Dunn dan juga berupa barang bukti ada pipet sedotan begitu untuk menggunakan sabu. Lalu ada satu handphone dan dari keterangan Jennifer Dunn serta FS ini memang saat ini masih terjadi perbedaan di mana FS menyebutkan Jennifer Dunn ini sudah 10 kali memesan narkotika pada dirinya dalam kurun waktu satu tahun ini. Namun dari keterangan Jennifer Dunn, ia baru memesan atau mengkonsumsi narkoba selama 3 kali dalam tahun ini. Dan terkait dengan perbedaan pendapat tersebut saat ini memang Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun dari hasil penangkapan tersebut memang saat ini kedua tersangkat tersebut FS maupun Jennifer Dunn didakwa atau juga dijerat dengan pasal 114 ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 1, Jungto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. David dan juga Yuvie. Ya baik, terima kasih. Febi Artito melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Selamat menikmati.